Jumpa lagi di Opini Budiman. Tajuk rencana Harian Kompas Senin 18 Oktober 2021 judulnya Lugas dan Keras. Judulnya adalah Negeri Rayan Koruptor. Judul itu tentunya merupakan respon dari Harian Kompas terhadap serial penangkapan pejabat di daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. Korupsi seperti diksi yang penuh dengan efemisme. Apalagi ketika korupsi kemudian dikaitkan dengan KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Istilahnya semakin canggih tetapi semakin banyak tidak diketahui makna dari korupsi itu. Padahal sejatinya korupsi adalah penggarongan uang rakyat atau perampokan uang rakyat atau minimal pencurian uang rakyat. KKN pun dalam praktek sehari-hari kemudian diplesetkan menjadi NKK narik konco-konco. Teman-teman ditarik untuk ikut menikmati nikmatnya kekuasaan. Coba kita tengok serial drama penangkapan para pejabat di daerah. Pertengahan September 2021, Kejaksaan Agong menangkap mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin yang sekarang menjadi anggota DPR. Alex ditangkap dan ditahan dalam kasus korupsi pembelian gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Ada kerugian negara Rp433 miliar. Setelah Alex ditangkap, KPK menangkap anaknya, Dodi Reza Alex Nurdin yang menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dodi Reza ditangkap karena mengarahkan tender proyek ke perusahaan tertentu dan dia akan mendapatkan komisi di situ. Sebelumnya di Probolinggo, puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin juga ditangkap KPK karena memperjual belikan kursi lurah, kursi camat seharga 10-20 juta untuk memperkaya diri sendiri. Puput adalah istri dari Hasan, Hasan adalah anggota DPR dan puput sekarang menjadi Bupati Probolinggo. Belum selesai pemeriksaan atas tokoh-tokoh tersebut, KPK menangkap Bupati Kuantan Senggigiriau, Andi Putra. Andi disangka melakukan tidak pidana korupsi dalam kasus izin perkebunan. Pada akhir September 2021, KPK menangkap Bupati Kolaka, Kolaka Timur yang nama Andi Merianur terkait dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp39 miliar. Sebelumnya, KPK juga menangkap Wakil Ketua DPR, Asis Samsuddin. Kalau mengacu data KPK sejak 2004 hingga Maret 2021, bukan hanya pada era Ketua KPK Firly, tapi ini dalam kurun waktu yang cukup panjang, 17 tahun, ada 130 Bupati, Wali Kota, dan Wakilnya, dan 22 Gubernur atau Begas Gubernur dan Wakilnya yang ditindak oleh KPK. Serial penggarongan uang rakyat ini sungguh memuakkan. Korupsi melibatkan suami dan istri, meliabatkan ayah dan anak, dan dana korupsi itu digunakan untuk berkoyah-koyah. Pamer kemewaan, menikmati kenikmatan uang korupsi dengan gaya hidup yang hedonis. Republik ini jangan-jangan dan tampaknya sudah jadi rayaan pejabat penggarong uang rakyat. Mereka sudah tidak malu-malu lagi untuk menggarong uang rakyat. Dana bansos dikorupsi, surat keputusan menteri diterbitkan untuk mendapatkan komisi, dana korupsi dipakai berfoyah-foyah, dan katanya juga untuk dana operasional. Partai politik sebenarnya bisa mengambil peran. Sayangnya partai politik memilih untuk diam dan membisu seakan membiarkan praktek korupsi terus terjadi dan terjadi. Bahkan secara kasat mata, partai politik melalui wakil-wakilnya di DPR ikut memenggergaji lembaga pemberantah korupsi menjadi di bawah kontrol para oligarki. Yang tidak sepaham harus mundur. Mungkin itulah pandangan dari mereka. Sehingga teringat pada kampanye calon Presiden Prabowo Subianto pada 2019, Prabowo pada waktu itu mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium 4. Prabowo gagal menjadi Presiden. Namun Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Indeks persepsi korupsi Indonesia pun melorot. IPK 2021, posisi Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara. Posisi Indonesia sama dengan Gambia. Bahkan posisi Indonesia lebih buruk dari Timor Leste. Sejarah mengajarkan. Dan perlu belajar dari kearifan sejarah. Bahwa kejahatan-kejahatan keuangan itu selalu terjadi menjelang tahun-tahun politik. Ada skandal Bank Bali. Ada skandal BLBI. Ada skandal Bank Sensuri. Wajar dalam tahun politik, elit politik selalu membutuhkan dana-dana politik. Meminjam artikel Sindu Nata di Kompas 31 Mei 2011 Republik para Celeng. Celeng digambarkan sebagai binatang yang sangat rakus. Rakus untuk menjarah uang rakyat. Sindu pun kemudian menulis Leng Ji, Leng Beh. Celeng Siji, Celeng Kabeh. Dalam bahasa sekarang, semua korupsi, mengapa saya tidak ikut korupsi? Itulah yang membahayakan karena atmosfer korupsi telah tercipa. Inilah yang mengkhawatirkan. Saya teringat kepada pernyataan dari Perdana Menteri India Jawahlar Nehru. Semata-mata berteriak dari atap rumah bahwa setiap orang korupsi hanya akan menciptakan atmosfer korupsi. Orang jadi merasa mereka hidup dalam lingkungan yang begitu korup. Dan akhirnya mereka sendiri menjadi korup juga. Hampir tak mungkin peradaban dibangun, negara hukum dibangun dengan korupsi yang terus-menerus menggerus fondasi bangsa ini. Bagaimana mungkin kita membersihkan negeri dari sapu dengan sapu yang kotor? Bagaimana KPK bisa kembali berwibawa ketika komisionernya pun ikut membocorkan perkara kepada para tersangka korupsi? Bahkan komisioner itu mengarahkan tersangka untuk mencari pengacara A atau pengacara B. Butuh langkah pemaksa untuk menghentikan korupsi di negeri ini. Transparansi internasional merekomendikan sejublah resep untuk mencegah korupsi. Yang pertama adalah memperkuat lembaga pengawas pemberantah korupsi. Yang kedua menjamin transparansi dalam kontrak-kontrak perjanjian. Yang ketiga mempertahankan kultur demokrasi dan ruang bagi masyarakat sipil untuk mengawasi. Bukan langkah untuk merevisi undang-undang KPK yang justru melemahkan KPK, yang menempatkan KPK berada di bawah para oligark. Yang justru harus dibuat adalah undang-undang perampasan aset, undang-undang pembuktian terbalik, undang-undang yang mengubah agar biaya politik tidak terlalu mahal. Apakah itu bisa terwujud? Saya enggak yakin bisa terwujud sekarang. Tetapi harus tetap bersabar. Semoga pemilu 2024 melahirkan DPR dan melihat pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul punya komitmen untuk memberantas korupsi. Jadi kalau membantu negeri ini, bantulah dengan tidak melakukan korupsi.